Hai, co-friends, untuk mengajak keseluruhan ini, perhatikan bahwa untuk yang A, di sini kita akan menggunakan sifat ini, X pangkat Y yang dipangkatkan Z sama dengan X pangkat Y kali Z. Jadi di sini kita punya A pangkat 3 per 4 dikalikan 2 per 9. Kita punya A pangkat 1 per 6. Nah, selanjutnya apabila kita ingin tulis dalam bentuk akar, kita gunakan sifat ini, X pangkat Y per Z itu adalah akar pangkat Z dari X pangkat Y. Berarti A pangkat 1 per 6 adalah akar pangkat 6 dari A pangkat 1. A pangkat 1 adalah A itu sendiri. Selanjutnya yang B, kita gunakan sifat ini, X kali Y yang dipangkatkan Z adalah X pangkat Z dikalikan Y pangkat Z. Sehingga kita punya di sini, A pangkat 2 per 3 dipangkatkan 3, dikalikan B pangkat 1 per 6 dikalikan 3. Nah, maka kita punya A pangkat 2 per 3 dikalikan 3, dikalikan B pangkat 1 per 6 dikalikan 3. Kita punya A pangkat 2 dikalikan B pangkat setengah. Berarti kita punya A pangkat 2 dikalikan. Nah, B pangkat setengah berarti akar kuadrat, kalau akar kuadrat tulisnya akar saja, nggak perlu ada angka 2-nya, dari B pangkat 1. B pangkat 1 itu adalah B itu sendiri. Oke, sekarang yang C. Kita gunakan sifat ini. X per Y pangkat Z adalah X pangkat Z dibagi Y pangkat Z. Berarti kita punya A pangkat 1 per 4 di pangkatkan 3, per B pangkat 5 per 12 di pangkatkan 3. Jadi, kita punya A pangkat 1 per 4 dikalikan 3 dibagi B pangkat 5 per 12 dikalikan 3. Kita peroleh A pangkat 3 per 4 dibagi B pangkat 5 per 4. Jadi, kita punya akar pangkat 4 dari A pangkat 3 dibagi akar pangkat 4 dari B pangkat 5. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita punya akar pangkat yang sama, dalamnya sama-sama akar pangkat 4, dapat kita gabungkan penulisannya menjadi akar pangkat 4 dari A pangkat 3 dibagi B pangkat 5. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.